Oke, coach enak kok Oke, ma bro, rata aja ya Oh, enak aja ma bro Oh, buat jauh enak aja ya You got a friend in me You got a friend in me Hey, what's up, ma bro, apa kabar? Oke, ma bro, apa kabar kalian semua, ma bro? Jadi kali ini, ma bro ya, Oca bakal mau ngebahas ya, ma bro ya Oke, tentang gun speed yang diupload di CUDM Esports ID, ma bro ya Di Instagram CUDM Esports ya Pokoknya ini Instagram khusus nginfoin official tournament Tentang esports atau team-team esports Atau info dari pro player-pro player yang ada di Call of Duty Mobile Gitu ya, ma bro ya, oke? Nah, disini diupload gunsmith corded ya, ma bro ya Dari Dioriski ya, ma bro ya Ini area acikannya Dioriski ya Ini tuh gunsmithnya diantaranya tuh Pake monolith suppressor, red dot size, sleet of hand, wc laser taktical Amas tipe grip tape ya, ma bro ya, oke? Ini si monitor Oca oke-oke aja ya, ma bro ya Tapi Oca bingung ya, kenapa? Si netizen-nya gitu ya, oke? Netizen-nya tuh kayak kebingungan gitu ya, ma bro ya Kalo kalian liat komentar ya, ma bro ya Turut berduka cita kepada bullet spread Wiggly bullet spread ya Rip ADS bullet spread Fake gunsmith ya, ma bro ya, oke? Recoil-nya gila, min, gak ketahan gitu ya Pokoknya kebanyakan tuh negatif gitu ya, ma bro ya Seakan-akan attachment-nya itu ngaco, ngasal Atau bisa dibilang jelek gitu ya, ma bro ya Tapi kenapa kalian gak coba dulu ya, ma bro ya, oke? Karena mungkin dari player biasa sama pro player itu ada perbedaan ya, ma bro Apalagi Dioriski ini adalah seorang raster ya, ma bro ya Kalo Oca liat sih attachment-nya nih, ma bro ya Oke, kita liat nih ya, oke kita liat nih Dia pake tuh slipet grip tape ya, ma bro ya Kenapa gak pake granulate grip tape ya ADS bullet spread ya Pada ngomongin ADS bullet spread, ADS bullet spread, ADS bullet spread ya, ma bro ya, oke? Ya, sebenernya tuh kalian di CODM ini tuh jangan serbat teori aja gitu, ma bro ya, oke? Kalo kalian tau PDW 57 Oca dulu ya Yang dibilang enak ya, yang waktu itu banyak yang bilang Raja PDW Oca pake apaan? FMJ, ya? Kalo kalian tau ya Perksep pake FMJ, ma bro ya Pake FMJ ya, FMJ tuh cuma bisa dipake AR biasanya, ma ya? Bukan cuma bisa maksudnya Biasanya tuh dipake player AR, player sniper buat nembusin tembok ya, ma bro ya, oke? Biar ya lebih sakit aja gitu pas nembusin tembok ya Karena pake FMJ ya, ma bro ya? Nah, bayangin aja, ma bro ya PDW Oca pake FMJ Karena Oca bersuggesti Karena pas pake FMJ tuh kayak lebih sakit PDW-nya gitu, ma bro ya, oke? Serius, ma bro ya? Karena di CODM ini menurut Oca tuh gak serbat teori aja gitu, ma bro ya? Ya, seenak lu aja lu coba attachment ini, lu pake enak, yaudah lu pake gitu loh, ya? Karena menurut Oca tuh sugesti lebih mempengaruhi, ma bro ya, oke? Kalo lu udah coca pake attachment ini dan lu bilang ini enak, pasti lu mainnya juga bakal enak gitu, ma bro ya, oke? Nah, disini kita liat aja, ma bro ya, dia pake stipple grip tap ya Kenapa ya, oke? Menurut Oca, dia kan seorang raser ya, ma bro ya, dia riski ini seorang raser, ya? Oke? Yang Oca tau sih dia seorang raser dah pokoknya ya Dia pake stipple grip tap ini, mungkin disini kalian baca ya nih ya, ngurangin ADS time ya Yang dimana mempercepat ketika kita nge-scope ya, ma bro ya Terus, sprint to fire delay-nya lebih cepat juga, ma bro ya, oke? Jadi kita kalo nge-sprint, terus tiba-tiba nembak, ya? Itu tembakannya itu lebih cepat ketembaknya gitu, ma bro ya Dibandingin kalo kita pake granulid grip tap ya Yang dimana ini cuma, ya kalo kita pake ini penyebaran pelurunya tidak terlalu barbar gitu ya, ma bro ya Tapi kalo emang si dia riski bisa kontrol recoil-nya gitu ya Ya apa boleh buat ya, kenapa gitu? Gak apa-apa kali, ma bro ya, oke? Dan Oca udah nyobain attachment-nya, ma bro ya Attachment atau gun speed ini di match-nya, ma bro ya Dan oke-oke aja, seriusan Malah Oca pernah buat ya gun speed corded ya Ini mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan attachment ini Bedanya Oca mungkin gak pake monolithic suppressor ya, ma bro ya, oke? Dan lebih gedein mobility-nya Karena corded ini, kalo kalian tau ini senjatanya itu lumayan berat kalo untuk rusher ya, oke? Menurut Oca ini sekarang cocoknya buat appointment Kecuali pas awal rilis corded ya Pas corded awal rilis itu Dia tuh mobility-nya, maksudnya dipegang tuh masih enteng banget, ma bro ya, oke? Buat jadi entry fragger, rusher pertama itu masih oke banget ya Nah sekarang, kita kalo gak dikasih attachment kayak steeple grip tap Oca laser tactical Yang namanya mobility, ya? Atau slate of hand ini, ma bro ya Oh, itu serba berat ya, ma bro Realt-nya juga agak lama ya Dia pake perk slate of hand ini Juga biar reload-nya lebih cepet, ma bro ya Karena menurut Oca worth it juga ya, Oca Seriusan, Oca jujur Oca kayaknya pernah bikin konten corded yang ada perk slate of hand-nya juga, ma bro ya Karena menurut Oca juga enak gitu ya Terus dia pake monolithic suppressor ya, ma bro ya Yang dimana ini monolithic ini nge-silence senjatanya kalo nembak dan nambahin damage range ya, ma bro ya, oke? Ini sih menurut Oca oke-oke aja ya, ma bro ya Karena yang Oca rasain kalo pake monolithic suppressor ketika kita nembak orang yang range-nya lumayan jauh Itu pelurunya lebih masuk aja gitu ya, ma bro ya Jadi menurut Oca ini masih dibilang oke sih ya Dan Oca udah coba juga gitu, udah Oca praktekin ya Attachment-nya atau gunsmith-nya di match biasa ya Tapi Oca gak tau ya, attachment-nya ini tuh beneran attachment-nya Diorisky atau enggak ya Dikasih tau ke netizen-nya, ma bro ya Karena emang kadang ada pro player ya, beberapa yang gak mau ngasih tau attachment atau gunsmith-nya, ma bro ya Oke, supaya yang gak ketauan rahasia senjata itu bisa enak tuh gimana gitu, ma bro Jadi dikasih yang sedikit asal gitu, ma bro ya Tapi menurut Oca sih ini oke-oke aja ya, oke Dan si Diorisky ini kayaknya juga gak mungkin bohong sih soal attachment ya Yang Oca tau dia orangnya baik-baik aja gitu ya Baik-baik aja gak tau ya, pokoknya dia orangnya baik sih, orangnya baik ya Tentas beribadah juga, enjay gue kok sotay banget Yaudah maburnya kita langsung cobain aja nih mabur attachment atau gunsmith-nya ini ya maburnya Pokoknya kalian nih sebagai netizen ya, oke Jangan underestimate atau pokoknya kalian jangan judge people by their look apa Ya pokoknya jangan judge gunsmith atau kordetnya ini kalau kalian belum nyoba dulu mabur ya, oke Jadi kita coba aja mungkin edit training mode dulu aja ya, dulu ya Abis itu kita cranket, oke let's go Oke mabur ya Oca udah di dalam game nih mabur ya Kita cobain aja nih mabur ya kordet yang katanya netizen ini attachment-nya bad ya Atau ya apa ya, fake gunsmith lah mabur ya Kita coba aja mabur ya, oke Let's go mabur ya Oke Ini menurut Oca gak bad sih ya mabur ya Menurut Oca gak bad ya mabur ya, coba kita coba Tembak dulu ya Oke, enggak tuh biasa aja ya Oke Walaupun geter ya mabur ya Tapi ini geter crosshairnya aja sih mabur ya Geter crosshairnya ya Ya ada sebulat spread ya Kalau misalnya kecil ya pasti rada geter lah mabur ya Atau rada gimana gitu ya Tapi menurut Oca ya mabur ya Walaupun geter Dia tuh pelurunya masih masuk mabur ya Jadi segeter-geternya Crosshairnya ini tuh pelurnya masih masuk sih Duh ya Ya Menurut Oca masih oke sih mabur ya Karena Apa ya Misalnya si Dioriski ini gak gedein bulu spread Karena mungkin ada Apa ya Hal lain yang dia tingkatin gitu mabur ya Bisa jadi ADS ininya mabur ya ADS timenya Dia ingin cer ADS timenya doang ya Karena mungkin dia player-player Apa ya Player Yang Yang butuhin banget ADS Yang cepat gitu loh mabur ya Kayak raser gitu kan Oca ngomong mulu Oca Suka banget Senjatanya mobilitynya gede gitu mabur ya Jadi Oca kayak Bakal bahas attachment gitu Maunya mobilitynya gede gitu mabur ya Dan yang Oca tau sih Dioriski ini Player Raser Atau enggak point man kalau gak salah ya mabur ya Raser sama point man tuh Sebenernya kayak beda tipis ya oke Point man tuh di belakang raser gitu loh mabur ya Tapi senjata ini Cotoknya memang jadi point man gitu mabur ya Oke Karena yang Oca tau juga Si Dioriski ini Player-player SMG biasanya Ya Menurut aja sih oke-oke aja deh Ya Mungkin kalian aja mabur ya Susanaan Recoilnya gitu ya Makanya perbanyak latihan lah kamu na Ya Let's go aja mabur ya Kita langsung ranket aja coba yuk Oke mabur ya Oca udah di dalam game nih mabur ya Let's go mabur kita coba nih mabur ya Yang katanya attachment fake Yang kata para netizen ya kan Let's go mabur Kita coba aja mabur ya Hmm Apakah beneran Gak enak Jangan dilihat dari crosshairnya aja ya Oke Oke mabur Rata aja ya Oh enak aja mabur Seriusan ya Padret ini bisa dijadikan Ini malah ya Salah satu senjata yang Menurut Oce meta Sudah sampe gue layet sekarang Oce mabur ya Waduh Jangan salah mabur Oke gapapa Mati Sekaret namanya juga Mabur biasa aja Iya mau ngumpet ya Masuk mabur Ehm mana sih musuhnya Memingungkan sekali maburnya Oke sakit banget ya Udah 17 skill ya maburnya Padahal baru awal-awal ya Oke Menurut Oce Kalian tuh jangan judge Attachment atau gunspeednya dulu ya mabur ya Oke Sebelum kalian pake ya Kalo kalian emang pakenya Tapi gak enak ya Buktinya Oce enak ya Jangan gitu ya kalian Oh buat jauh enak aja ya Aduh Kalian ini Hina-hina pro player Pro player itu tuh Pengalamannya lebih baik gitu lah mabur ya Lebih Sangat berpengalaman Makanan kalian jangan judge dulu ya Oce Jadi dulu Video yang pake FMJ pada bingung Dikira bohongan Oce Bikin attachment Tepet skopnya enak tapi ya Jangan salah mabur oke Tepet skopnya enak ini Eh Bokong mati kamu Wih Gak mati mabur tapi gak papa lah ya Oke Oke mabur ya mantap aja mabur oke Oke Oh ya enak mabur Jangan salah kalian Wah Vito gak tuh asem Air strikenya ngapain disini dah Emang bisa Oke mabur Set aja ya Oke mabur Mantap Oke yuk Kasih taris seram-seram ya mabur ya Oke Wih Tianti kawan Oke mabur ya Wah kan Hardpoint aja udah sampe hampir 40 kill Ya Gokil ini attachment atau ghostly Ya Oke mabur Selesai mabur ya Oke Oke langsung aja Kita rebus ya mabur ya Oke Berapa kill 41 men ya Seriusan ya Aduh Kalian Gue bingung sumpah ya Sama kalian Bukan kalian sih ya Mabur sih Menurutnya ya Sekarang udah pinter-pinter Karena nonton pacedejet ya Pacedejet gitu Oke mabur ya Pokoknya gimana ya mabur ya Di CODM-in ya Ucap setau aja Suggesti itu Sangat berpengaruh sekali Mabur ya Oke Apakah lagi pro player Yang sudah beri sugesti Kalau attachmentnya tuh Enak gitu mabur ya Oke Kalian jangan salah mabur ya Oke Please men Oke Jangan judge Gunsmith Dengan apa Yang dituliskan aja Gitu ya Oke Kadang kalau kalian tahu nih CODM ya Oke PDW dulu Kalau kalian berdasarkan teori aja Ditulisin dulu PDW berapa Tau nge-demand C90 Itu sniper apa SMG Gue tanya mabur ya Jadi kalian tuh Aduh Please ya Jangan berdasarkan teori aja Udah Kalian pakai dulu Senyata enak Udah Kalian baru Udah Kasih kesimpulan Kasih kesimpulan Setelah kalian pakai Gitu mabur ya Jangan ada Sebulet spreadnya Getar gitu ya mabur ya Waduh Mabur ya Pokoknya gitu aja mabur ya Oke Makasih ya mabur udah menonton Oke Karena Cak Bikin video ini Cuma untuk Kasih tau aja ya Oke Apakah benar Bukan gak setau sih Mencoba dan memberitahu ke kalian Gitu mabur ya Apakah benar Attachment atau gunsmithnya ini Fake atau gimana ya Mabur ya Menurutnya gak fake ya Ini attachmentnya enak Selesain ya Hampir 41 kill di hotpoint Itu jarang banget ya mabur ya Oke Pake senjata lain pun Belum tentu ya mabur ya Oke makasih udah menonton Mabur ya Jangan lupa share video ini Ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe juga Oke mabur ya Yep See you mabur Serau Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax